Salam kolaborasi. Provinsi Sumatera Utara ini adalah provinsi nomor 4 terbesar di Indonesia secara kependudukan, secara jumlah penduduk. Namun hari ini kita tahu dari jumlah penduduk yang banyak ini, masih sulit masyarakat Sumatera Utara untuk mendapatkan akses kesehatan. Kami keliling di provinsi Sumatera Utara di kabupaten kotanya masih banyak yang mengeluh tentang akses kesehatan. Masih banyak yang mengeluh tentang pendidikan. SMA-SMK yang kami temui para petani nelayan, ibu rumah tangga mengeluh anaknya masih dikenakan kutipan untuk SMA dan SMK. Ini meresahkan tentunya untuk jumlah penduduk yang besar di Sumatera Utara. Oleh karena itu, kami hadir, Bobi Surya, kami ingin memastikan, kalau kami diberi amanah dalam 2 tahun masa kemimpinan kami, masyarakat Sumatera Utara akan dapat mendapatkan akses kesehatan menggunakan KTP Sumatera Utara. Tidak ada lagi sekolah SMA-SMK di Sumatera Utara ini yang listriknya pun tak ada. Hari ini masih ada seperti itu. Akses internetnya masih tak ada. Dan kami pastikan tidak ada lagi kutipan-kutipan untuk SMA dan SMK di Sumatera Utara. Silakan Pak Surya. Mengurangi beban pengeluaran melalui pemberian bantuan sosial dan kemudahan mendapatkan kebutuhan bahan pokok yang terjangkau harganya. Meningkatkan pendapatan melalui penyediaan lapangan kerja atas permodalan peningkatan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Memastikan layanan yang diberikan ramah terhadap penyandang... Waktu habis. Terima kasih, Bapak. ...dan program digitalisasi menjadi... Waktunya sudah habis. Terima kasih. ...pembangunan. Waktunya sudah habis, Bapak. Kemudian bagasan yang kami sampaikan. Terima kasih, pasangan shalom nomor urut satu. Pada malam ini kami menyampaikan tagline Membangun Desa Menata Kota Dengan visi menjadikan Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan. Membangun Sumatera Utara menjadikan provinsi yang unggul Mengembangkan potensi, sumber daya manusia Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya Dan pengelolaan kondisi darurat alam Yang kedua Kita bersama-sama Untuk membesarkan Dan menjaga Dalam rangka memajukan Kesemua pembangunan, kesemua sektor kita Karena memiliki geografi, demografi, dan kondisi sosial yang unggul Yang ketiga Pembangunan di Sumatera Utara Memperhatikan kelestarian lingkungan Lingkungan hidup Dan sumber daya alam Sehingga memastikan manfaat Berkelanjutan Dari generasi sekarang Sampai dengan generasi yang akan datang Dari tiga visi ini Kami menyentumkan lima misi Yang pertama adalah mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas Mengembangkan ekonomi inklusif dan berkelanjutan Yang ketiga menata Kelola pemerintahan Terima kasih Bapak Kami silahkan untuk kembali ke tempat Terima kasih Terima kasih kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 02 Baik, monta nang, monta nang, monta nang Nah Sari kata nang, monta nang, monta nang Sari kata nang, monta nang, monta nang, monta nang, monta nang